Selanjutnya dilanjutkan dengan kelompok kedua untuk melakukan presentasi kelompok berikutnya. Terima kasih. 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 W per M kuadrat dikali K. Lalu T adalah untuk keadaan pengotoran dan 0 untuk keadaan bersih dari permukaan perpindahan panas masing-masing. Lalu ada overall heat transfer koefisien. Rumusnya itu K sama dengan K per A delta Tm. Di mana K adalah laju panas yang diperoleh oleh air pendingin. W di sini maksudnya A adalah luas perpindahan panas yaitu M kuadrat. Dan T adalah rata-rata perpindahan suhu dan laju perpindahan panas dihitung dari yang telah dibutuhkan pada rumus ini. Nah lalu ada anti-folding led, rumusnya sudah ada di sini. Di mana Raksen F dan RF adalah konsen resistensi pengotoran dengan dan tanpa perlakuan ultrasonic selama percobaan pengotoran. Lalu ada overall heat transfer koefisien. Itu rumusnya K sama dengan MC delta T. Di mana M adalah laju air masa, air pendingin. C adalah panas jenis air pendingin. Dan delta T adalah perpindahan suhu masuk dan keluar air pendingin. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Jericho. Lalu berikutnya hasilan pembahasan. Parameter ultrasonic yang diberikan selama percobaan disipat pada 28 kHz atau 40 kHz. 25 Watt atau 50 Watt masing-masing. Pertama, hasil eksperimen diberikan dengan dan tanpa perlakuan ultrasonic yang ditunjukkan pada gambar. Tanpa perlakuan apapun, umumnya resistensi falling meningkat dengan cepat setelah sekitar 1 jam waktu stabil dengan nilai yang sangat kecil. Dan kemudian cenderung stabil dalam waktu yang relatif singkat. Dan resistensi pengotoran air adalah 3,5. 5,3,10 sampai 5 itu maksudnya Watt per meter kuadrat talika. Eksperimen selanjutnya dilakukan dengan perlakuan ultrasonic dalam frekuensi yang berbeda dari ultrason dan hasilnya juga ditunjukkan pada gambar 2A. Di mana resistensi pengotoran meningkat dalam tingkat peningkatan yang lebih sedikit daripada pengutian tanpa perlakuan selama periode peningkatan tepat. Lanjut. Resistensi pengotoran turun dan mencapai nilai asimtotik rendah setelah perawatan ultrasonic yang menunjukkan efek luar biasa dari antifouling terhadap air pendingin di bagian uji. Frekuensi rendah ultrasonic dengan 28 kHz menunjukkan efek antifouling yang jauh lebih baik dari hasil saat ini. Dengan suhu air yang tinggi, resistensi pengotoran berpindahan panas mencapai nilai tinggi baik untuk 300 mg per liter dan 500 mg per liter kesadahan air. Lebih banyak waktu diperlukan untuk resistensi pengotoran meningkat ke nilai asimtotik dan hampir tidak ada periode induksi. Yang berarti mekanisme pengotoran berbeda dari hasil yang menunjukkan pada gambar. Lanjut. Untuk pemasangan perangkat ultrasonic itu dipasangnya berjauhan dari bagian uji. Dari gambar sebelumnya, hasil eksperimen juga menunjukkan bahwa 28 kHz ultrasonografi menunjukkan efek antifouling yang lebih baik daripada 40 kHz. Menurut analisis ultrasonic mekanisme, ambang gravitasi akan meningkat dengan meningkatnya frekuensi ultrason, sehingga mempersingkat waktu ekspansi dan kompresi cairan. Selanjutnya, mengurangi jumlah rongga dan gelombong yang tercipta. Oleh karena itu, proses gravitasi hampir tidak akan terjadi selama perambatan ultrason dalam cairan dengan tekanan tertentu. Pada saat yang sama, amplitude ultrason akan bergerak dengan meningkatnya frekuensi ultrasonic, sehingga mengurangi energi transient yang terkumpul, kemudian melemahkan efek mekanisnya juga. Lanjut. Perlu dicatat bahwa tingkat antifouling menurun ketika suhu air pentingin naik sampai 44 derajat celcius, yang mungkin meningkat mengungkapkan kelemahan efek dari ultrasonic itu sendiri. Nilai ambang kavitasi dan tekanan tertinggi dari gelombong kavitasi akan turun pada saat yang sama, ketika suhu cairan meningkat secara bertahap, sehingga efek kavitasi akan melembah dengan taruh kompleks dalam kondisi tertentu. Kesimpulan yang bisa diambil, untuk memahami perlakuan ultrasonic dalam proses pengotoran penukar panas, studi eksperimental ini dilakukan untuk menyelidiki efek antifouling ultrasonic terhadap proses perpindahan panas dengan air sada dalam kekerasan dan suhu yang berbeda. Dan tingkat antifouling tinggi dapat diamati untuk tes dalam air pendingin dengan 300 ml per liter dan 22,5 derajat celcius. Tingkat antifouling meningkat dengan penurunan frekuensi ultrasonic pengobatan, tetapi efek antifouling dari ultrasonic pasti akan melemah dengan suhu dan keperasan cairan yang lebih tinggi. Nah itu saja yang bisa kita sampaikan. Setelahnya ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman. Terima kasih. 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 izin masuk itu kan ada perangkat ultrasonic kenapa pemasangan perangkat ultrasonicnya pasang berjauhan sama bagian itu ya itu aja sih terima kasih terima kasih oke sebentar ya oke saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Farhan tentang kenapa tingkat anti-fouling menurun ketika suhu air pendingin naik ya jadi tingkat anti-fouling menurun itu karena saat suhu air pendingin tinggi atau naik kristal pengotoran itu akan lebih banyak terbentuk dan bersuspensi dan efek anti-fouling akan melemah ketika ultrasonic bertransmisi di dalam air dengan suhu yang relatif tinggi atau tinggi relatif tinggi atau naik jadi gitu Farhan jawabannya kenapa tingkat anti-foulingnya menurun ketika suhu air pendingin naik begitu tuh oke deh kayaknya cukup terima kasih ya kelompoknya Al-Fayat terima kasih Farhan saya akan menjawab pertanyaan kedua yang ditanyakan oleh Teiva nah disini ditanyakan apa itu gravitasi akustik nah gravitasi akustik itu sendiri itu suatu efek akibat radiasi gelombang ultrasonic di dalam cairan bila mana amplitude yang dipaju gelombang akustik relatif besar tidak homogenan lokal di dalam cairan terjadi dan menimbulkan pertumbuhan secara serentak dari inti menjadi rongga dalam dimensi mikroskopik untuk pertanyaan yang ketiga yang dari Alifito itu alasan kenapa pemasangan ultrasonic dipasang perjauhan dengan bagian uci itu tujuannya itu untuk meniadakan efek beser yang cukup besar yang bekerja dalam proses perpindahan panas dan pengotoran yang dilakukan dari eksperimen ini ini itu aja sih yang bisa kita jelaskan jika ada pertanyaan lagi atau ada penambahan lagi saya dan Al-Fayed untuk presentasi ini terima kasih teman-teman terima kasih teman-teman terima kasih teman-teman terima kasih teman-teman di upload di Admodo dengan menuliskan nama anggota dari kelompok yang presentasi tadi masih ada kelompok yang belum presentasi atau sudah semuanya masih ada satu lagi Pak ya oke apa dua kelompok lagi Pak sama kelompok saya juga Pak oke untuk kelompok yang belum presentasi oke untuk kelompok tiga masih tiga kelompok ya ya untuk kelompok yang tiga kelompok apa yang selanjutnya nanti yang belum presentasi kita apa lakukan di pertemuan minggu depan untuk sisa kelompok yang belum melakukan presentasi kemudian untuk perkuliahan atau untuk materi perkuliahan slide powerpoint nanti saya akan kirimkan di Admodo nanti Anda bisa membaca atau bisa melihat kembali atau membaca ulang untuk materi-materi dari slide powerpoint yang saya kirimkan ya oke saya rasa cukup untuk pertemuan sore ini karena nanti kita lanjutkan untuk sisa kelompok yang belum melakukan presentasi di minggu depannya oke saya ucapkan selamat sore wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat sore terima kasih banyak pak terima kasih banyak pak terima kasih pak